Makhluknya berupa Nabi dan Rasul untuk mengajarkan panduan, dimana panduan ini adalah jalan menuju kepada keselamatan. Jalan menuju keselamatan inilah yang disebut Islam, Salom, Salam, Damai, Sejahtera. Kalau Yesus sendiri ya Tuhan Anda itu agamanya apa? Saya tanya balik, silahkan. Ya silahkan, jawab. Eh, langsung nangis dia, tanya balik. Yesus agamanya apa? Yesus selama hidup di dunia ini agamanya apa? Dia lagi ngomong sendiri kayaknya itu. Miutnya dibuka miut. Yang beragama itu makhluk. Agama itu aturan. Ya sekarang Yesus agamanya apa bro? Tuhan tidak beragama. Jadi Yesus tidak punya agama? Tidak ada agama. Jadi waktu Yesus hidup di dunia ateis dia? Tuhan itu tidak membawa agama. Terusin bernyumbang, Yesus ateis katanya. Tuhan tidak bawa agama. Agama itu, agama itu apa memangnya? Agama ini buatan manusia. Ya, maksudnya agama ini apa? Agama itu apa? Agama definisi agama. Agama itu, ini diciptakan oleh setan-setan-setan. Banyak setan itu. Tujuannya apa? Jadi Paulus itu setan? Tujuannya apa? Jadi Paulus itu setan? Dengerin. Tujuannya apa? Untuk memecah belah manusia, untuk ribut, saling ribut. Karena begini, karena Yesus, karena kisah para rasul 24 nomor 5 dikatakan, Paulus ini adalah toko dari agama Kristen. Jadi Paulus ini setan. Dengerin. Agama. Paulus disebut sebagai toko Kristen. Jadi dia itu adalah setan gitu. Agama itu tidak menyelamatkan bro. Lalu yang menyelamatkan apa? Ya Tuhan lah. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan? Ya dengan cara tuntunannya. Nah itulah yang disebut agama, Ponyok. Agama itu tuntunan. Dasar penyembak. Penyembak Judas. Sok cantik. Coba geruda dikit geruda. Terus Kristen itu apa kalau bukan agama? Organisasi masyarakat bukan Kristen itu? Kristen itu pengikut Kristus. Berarti grup WhatsApp ya? Sama. Birulah. Yesus mengatakan dalam Matthew 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jedar. Artinya masa Yesus ngomong jika hidup kesetananmu? Masa gitu? Ayo. Jadi hidup beragama kata Yesus. Ayo. Kenakan? Nahin-nahin. Jika bersetan. Tidak ada ilmu. Agamanya apa? Loh. Yesus Matthew 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Ya agamanya apa? Tadi Anda mengatakan agama itu buatan setan. Agama itu apa? Loh. Agama itu tuntunan. Agama itu aturan. Agama itu jalan. Jalan ke mana? Jalan ke Tuhan. Makanya ada disebut agama Kristen. Cara menuju ke Tuhan ya agama Kristen. Menurut Kristen. Agama Katoli menurut Katoli. Jalannya beda-beda. Islam menurut agama Islam. Jalannya beda-beda. Agama kok gak ada? Terus kenapa Anda mengatakan agama itu ciptaan setan? Nah kalau beda-beda ngapain harus saya ngot? Yaudah jalan-jalan. Nah kalau beda kenapa kitabmu harus ke Islam-Islaman? Kalau beda. Udah sadar beda kenapa mau harus Islam-Islaman gitu? Kenapa? Islam-Islaman gak ada yang Islam-Islaman. Kalau kitabmu itu masih bahasa Yunani baru kau bilang ke Islam-Islaman. Buktinya dari sampulnya aja sudah Islam. Al-Kitab. So cantik. Pertanyaan gak? Tuhan itu kan maha besar. Dimana ada Tuhanmu maha besar? Buh. Buh. Ukuran bajunya aja paling M. X, X, X. Ajar M, B, T. Tuhan itu maha tahu, maha suci, maha besar. Tahu mana-mana Yesus maha tahu ada-ada aja. Artinya gak bisa dipatasi. Loh, kenapa kamu batasi menjadi bayi? Loh, kenal lagi. Gak bisa dipatasi, gingil. Kenapa saudara batasi jadi bayi kalau gitu? Kenapa harus jadi embryo? Tuhan itu maha tahu. Dia itu. Sudah bicara sendiri banget. Orang-orang bicara sendiri. Bicara sendiri dia belakang. Parah di tempat gemertak gigi. Aneh. Masuk di pedok aja di pedok. Ikan lehernya dengan kilang batu. Di pedok. Kalau Anda saya masukkan di pedok, isilah kepalamu dengan bayi belmu. Baru naik. Selama 16 tahun. 16 tahun taruh di pedok. Pedok apaan Bang Andi? Itu kalau di pedok itu tempat peristirahatannya pembalap. Oh. Bahaya itu. Itu dari palungan gak? Palungan. Beda ya? Dahlah teman-teman Kristen ya. Jangan bantajaran Yesus. Jika hidup keberkamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Gak boleh masuk suruh. Gak bisa. Gak ada agama katanya. Yang ciptakan agama itu setan. Iya. Paulus dikatakan situ seksi dari Kristen. Parah kali lah. Tokoh setan lah. Aduh parah-parah ini teman-teman. Ya berikutnya ada Pak Victor. Ya selamat malam. Malam. Wah kayaknya salib nih. Pasti Kristen. Roma pasti. Agama Romawi. Gimana Bang? Sayangnya. Ya saya ingin. Ya ingin ada pencerahan aja sih. Bang Jumat selalu menara. Ya Bang Jumat selalu menarasikan bahwa yang disalib itu. Tunggu-tunggu sebelum menarasikan. Di Meksud dulu agamanya apa? Dari Katolik. Oke siap lanjut. Nah ini. Ini agama tertua ini bagus. Kalau Katolik sopan terusin. Ya Bang Jumat selalu menarasikan bahwa yang disalib itu Judas. Judas. Tapi tidak ada bukti dalam Al-Quran pun bahwa yang disalib itu Judas. Dan saya pengen tahu saksinya siapa bahwa yang disalib itu di dalam Islam itu bukan Isa atau Yesus. Kalau di dalam Alkitab ada saksi di itu di Matius 2750 dan Markus 1537. Disitu ditulis Yesus berseru dengan suara nyari dan menyerahkan nyawanya. Lalu di Lukas 234. Victor Noro. Victor. Eh. Ada bagus. Bang Ardi. Bang Ardi. Ya gimana? Coba di mute. Lalu saya di mute dulu itu mod. Nah sip lanjut lanjut. Ya dimana kesaksian bahwa yang disalib itu bukan Isa. Sedangkan di Alkitab kita meyakini bahwa di dalam Matius 2750 dan Markus 1537. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itu saksinya. Dan di Lukas 2346 lalu di Yohanes 1930. Sesudah Yesus minum anggur asam dia menyerahkan nyawanya. Disitu saksi-saksi penyelebihan Yesus. Dan sedangkan saya tanyakan kepada Bang Juma. Gimana saksi bahwa yang disalib itu bukan Isa. Dan Bang Juma selalu menaraskan itu Yudas-Yudas-Yudas. Silahkan. Oke baik. Kalau penyaliban itu terjadi penyaliban itu. Siapa bilang penyaliban itu tidak terjadi? Islam mengakui penyaliban terjadi. Yahudi mengakui terjadi. Kristen juga mengakui terjadi. Islam yang disalib ini bukan Nabi Isa. Kristen yang disalib ini adalah Yesus. Yahudi yang disalib ini adalah Yesuah Hamasyah. Oke. Nah sekarang kita ambil jalan tengahnya. Penyaliban terjadi. Kalau Islam salah dengan mengatakan orang yang datang kepada Bani Israel adalah seorang Nabi. Manusia suci. Terkemuka. Diselamatkan oleh Allah. Itu di Islam. Sementara. Kenapa dia diselamatkan? Karena dia ini Nabi. Dia Rasul. Dia manusia suci. Yang ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel. Orang Israel menolaknya. Orang Israel tidak mau kemudian menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena dia kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Pada saat proses penyaliban terjadi. Orang Roma disitu tidak menjadikan Kristen sebagai agama. Tidak menjadikan salib sebagai simbol agama. Tidak menjadikan dewa. Horus Dewa Matahari datang ke Yerusalem menjadi deat Nabi. Tidak. Jadi anda harus memisahkan itu dulu. Kemudian yang kedua. Kitab anda muncul belakangan setelah tragedi penyaliban. Oke. Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hidup bersama dengan Yesus. Dan tentara-tentara Roma yang hidup bersama dengan Yesus. Katolik tidak. Pahami itu dulu. Islam pun tidak. Oke. Secara histori. Nabi Allah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ini Rasulullah Ilaikum. Matius 15, nomor 24. Pengakuannya juga ada di dalam kitab saudara. Aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Selesai di situ. Kemudian, Al-Quran mengatakan, Wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi pada saat itu membuat makar terhadap Nabi Isa AS. Mereka ingin membuat tipu muslihat. Mereka bersepakat. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Mereka ingkar kepada Nabi Isa. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Nabi Isa. Allah selamatkan terangkat ke langit. Selesai perkara. Tetapi, Ada yang menggantikan dia. Nah, yang menggantikan dia inilah yang kalian sembah. Yang diajarkan kemudian oleh orang farisi kepada Roma. Sebagai pengganti dewa mereka. Maka dilantilah Yesus di dalam mahkamah agama kalian. Roma pertama kali konsili menjadi Tuhan. Menggantikan Dewa Matahari. Jadilah Yesus duduk di sana sebagai Tuhan. Yesus yang mana ini? Yesus yang disalib. Siapa dia? Pengganti Nabi Isa AS. Apakah ada beban umat Islam untuk mempertanggungjawabkan siapa saksinya? Siapa saksinya? Tidak. Karena umat Islam tidak ada pada saat itu. Umat Islam hanya beriman Nabi kami. Suci dari penyaliban. Nabi kami bersih dari noda. Nabi kami diselamatkan dari kematian. Terangkat dia ke langit. Nah sekarang anda buktikan. Buktikan ke kami. Anda yang punya tugas. Untuk membuktikan bahwa Nabi Tuhan yang suci ini pantas terkutuk. Wajar terkutuk. Wajar mati. Wajar dibunuh. Dengan alasan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasan-alasan ini benar-benar masuk ke dalam data-data perjanjian lama. Maka kami pun akan mengatakan kemungkinan anda yang benar. Tapi kalau tidak. Berarti Al-Quran kami 100% benar. Silahkan anda buktikan. Anda yang punya tanggung jawab untuk membuktikan. Apa alasannya Yesus yang manusia suci ini harus mati terkutuk di atas tiang salib? Silahkan. Jadi memang tidak ada saksinya ya di saat Isa itu digantikan. Atau memang itu si Judas yang disalibkan ya. Sudara. Tidak, sebentar ya. Bentar. Cuma di sini saya juga ada nubuat-nubuatan juga. Memang bahwa Yesus itu memang harus disalibkan. Di Matius 2750. Lalu Markus 15. Eh sorry benar. Saya buka. Oh iya. Di Matius 26 ayat 2. Yesus berkata bahwa anak manusia akan disalibkan. Lalu nubuatannya ada di Yesaya 53 ayat 3. Lalu di Yesaya 53 ayat 7. Di Masmur 22. Dan 22 ayat 2-3 akan berseru alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Lalu digenapkanlah di Matius 27 ayat 46. Di situ sudah jelas nubuatan-nubuatannya bahwa memang akan disalibkan anak manusia. Dan itu saksi-saksinya yang saya sebutkan tadi di Matius, di Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Bagaimana mungkin kalau memang itu bukan Yesus sedangkan saksi-saksi di sana melihat Yesus yang disalibkan. Maksud saya seperti itu. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Ayo. Terus kemudian. Silahkan. Ya saksinya yang saya bacakan tadi Bang. Di Matius 27.50, Markus 15.37, dan Lukas 26.46, dan Yohanes 19.30. Saksinya. Kan sudah diceritakan tadi. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Oke. Kalau memang murid lari, lalu siapa yang menulis ini? Nah. Katakan kepada saudara, ketika anda melihat di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus sendiri mengaku, semua firman telah diberikan kepada muridnya dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, adakah kitab-kitab ini sudah ditulis pada saat itu? Adakah Lukas sudah menulisnya? Adakah Matius sudah ditulis? Adakah buku Markus sudah ditulis? Belum. Lalu siapa mereka yang menerima firman ini? Sementara kitab anda itu muncul nanti puluhan tahun setelah Yesus meninggal. Terangkat ke langit. Siapa yang menulis kitab Matius, Markus, Yohanes, dan semuanya ini? Siapa yang menulis? Sementara pada saman Yesus, tak ada yang menulis. Ya, bagi keamanan kita, mereka kan diberikan roh kudus. Nah, di situ Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, Segala firman yang engkau berikan, telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mereka semua telah menerima. Setelah mereka semua menerima, mereka percaya apa? Yesus adalah rasul. Utusan Tuhan. Berarti antara penerima firman yang keluar dari mulut Yesus, dengan orang yang menuliskan buku Bible, perjanjian baru, dan orang yang mengimani perjanjian baru, itu beda dengan murid Yesus. Murid Yesus ketika menerima semua firman yang dari Yesus, percaya Yesus rasul. Yohanes 17 nomor 8, coba anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mereka, sang penerima firman, murid-murid, percaya dengan benar bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Beda enggak? Beda kan dengan Kristen? Dengan Katolik? Beda kan dengan penulis Bible? Beda. Murid-murid Yesus percaya dengan benar bahwa Yesus adalah rasul. Sementara Katolik percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Beda kan? Beda. Tapi Petrus pernah menyeru Yesus itu Tuhan? Yes. Dalam bahasa Aramaik. Maran. Mar. Dalam bahasa Yunani, kurios. Artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, Syed. Nabi Muhammad SAW juga dipanggil Syed. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Alaha. Bukan Akontas. Bukan. Tapi Mar. Atau kurios. Jadi Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai Nabi. Dan satu hal, satu hal yang perlu saudara pahami. Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepada dirinya. Waspadalah kepada Nabi-Nabi Pahalsu yang datang kepada kalian. Setelah aku tak ada. Tanda-tandanya dari buahnya kamu bisa melihat dia. Memanggil aku Tuhan. Bermujisat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buah dari pengajaran Nabi Pahalsu. Nah ternyata buah-buah dari pengajaran Nabi Pahalsu itu semuanya ada di Katolik. Gimana dong? Kata Yesus di datang nomor 23-nya. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Bahwa aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Percuma hidup dengan konsep agama anda. Tapi ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Untuk apa? Kita fokus ke penyelibian aja ya Bang Jumat dulu. Oke silahkan. Kalau memang begitu. Bagaimana Bang Jumat bisa membantahkan Yesaya 53 ayat 3. Dan Yesaya 53 ayat 7. Lalu di Mazbur 22 ayat 2 sampai 3. Itu jelas banget. Oke. Ada dua bantahan bagi saya yang sangat-sangat luar biasa disini. Secara logika aja dulu. Kalau Yesaya 53 ini. Dijadikan sebagai dasar pijakan orang Roma yang bukan bagian Yahudi. Bukan murid-murid Yesus. Sebagai dasar pijakan kemudian untuk mengatakan Yesus di salib. Itu sangat jauh sekali dari harapan. Jauh. Ibaratkan tuyul merindukan bulan. Kenapa? Kenapa? Coba anda baca Yohannes 11. Dari 45 sampai nomor 57. Di situ sudah berkumpul penggawa-penggawa. Yesaya 53. Mereka disebut Imam Besar. Mereka disebut Ahli Taurat. Bahkan dihadir di tengah mereka itu adalah mahkamah agama. Mahkamah agama hadir. Ahli Taurat hadir. Orang Farisi hadir. Mahkamah agama hadir. Ini penggawa-penggawa semua nih. Anda mau tanya apa tentang Yesaya dimakan habis. Tapi kenapa pada saat mereka sepakat membunuh Yesus. Tidak ada satupun yang mengatakan. Ini kan dinubuatkan dalam kitab kita Yesaya. Tak ada. Ini kan dinubuatkan di dalam kitab ini. Tak ada. Ini kan ada di masuk. Tak ada. Sama sekali. Tak ada. Tapi apa yang mereka lakukan? Saudara. Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka sepakat membunuh Yesus kemudian. Dengan cara apa? Mereka membikin nubuat tahun itu juga. Saya bacakan dalilnya. Banyak diantara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala. Coba hadir di situ. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil juga mahkamah agama. Berkumpul mereka. Bersawara mereka. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Coba. Mereka bingung. Melihat keadaan Yesus yang begitu hebat. Membangkitkan orang mati. Membuat orang buta melihat dan seterusnya. Mereka bingung. Waduh bahaya ini. Kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Mereka berkumpul segera. Ayo panggil semua mahkamah agama. Panggil orang Farisi. Panggil imam-imam kepala. Rapat mereka. Ini bahaya. Apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus. Maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi. Maka orang-orang Roma dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini. Ini alasannya kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Kalau ini sampai dibiarkan katanya. Maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mereka khawatir. Waduh bahaya ini. Andai saja apa yang anda jadikan dasar Yesus ayat 53. Pasti mereka akan mengatakan. Tenang aja. Kan dia sudah dibuatkan untuk mati. Ada tertulis di kitab kita kan. Oh iya ya. Panggil Yesus. Yesus juga akan datang. Betul Yesus. Betul teman-teman. Aku datang memang untuk kalian. Memang sudah dibuatkan. Aku sendiri yang menubuatkan itu. Aku datang sekarang. Ayo siapkan balok. Siapkan tali. Siapa bagian menusuk lambung. Siapa bagian mengikat. Siapa bagian. Itu kalau betul. Tapi apa yang terjadi. Lebih baik satu orang ini. Daripada bangsa Yahudi. Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka bernama Kayapas. Yang adalah imam kepala pada tahun itu. Imam kepala loh. Imam besar. Tak ada lagi ilmu diatasnya nih. Apalagi semacam pendeta. Hanya pastor. Apalagi jemaat biasa. Kecil. Kecil sekali. Ini imam kepala bro. Imam besar pada tahun itu. Kemudian angkat bicara. Apa kata dia. Kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagai imam besar. Kalian itu tidak insap. Bahwa lebih berguna bagimu. Jika satu orang mati katanya. Lebih berguna bagimu. Jika satu orang mati. Yaitu Yesus. Untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba. Jadi menurut imam besar. Lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa kita. Bukan untuk dosa waris. Orang romawi. Bukan. Lebih baik Yesus satu orang ini mati untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi mulai hari itu. Kemudian tahun itu. Kayapas membuat nubuat. Di data. Yohana 11.51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Dia Kayapas. Bernubuat. Nah. Baru mau bikin nubuat pada tahun itu. Apa nubuatnya? Bahwa. Yesus akan mati untuk bangsa ini. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja. Tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai dari hari itu. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Tidak berguna Yesaya 53 kan? Tidak berguna Masmur 22 kan? Tidak berguna. Mereka malah membuat nubuat hari itu juga. Tahun itu juga. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yesus. Yesus harus mati untuk. Apa? Membebaskan mereka dari cengkraman Roma. Tidak ada itu. Yang dikatolik itu. Nanti abad keempat baru muncul. Ajaran. Yesus mati untuk dosa kita. Nebus dosa kita. La 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 la. Itu muncul di abad keempat. Di abad pertama. Yesus mati. Disepakati. Dibunuh. Untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dibuat lanubuatan tahun itu. Bukti bahwa. Kalian katoli ini hanya membuat. Ada di Yesaya 53. Ada di ini. Ada di itu. Kalau itu ada. Kenapa imam kepala, mahkamah agama, orang Parisi, orang Yahudi, ahli Torah berkumpul. Tidak mereka jadikan itu sebagai dasar. Dan kenapa Yesus justru dikatakan begini. Data nomor 54-nya. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Setelah dia tahu dirinya ingin dibunuh. Yesus kemudian pergi di suatu daerah di Padanggurun. Sembunyi dia. Sembunyi di Padanggurun. Dimana dia pergi? Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu di data selanjutnya. Sementara itu, mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di Baik Suci, mereka berkata dari orang ke orang, ke orang lain. Bagaimana penampanmu? Apakah Yesus akan datang di pesta ini? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Parisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus berada di mana agar memberitahukan supaya Yesus bisa ditangkap. Beda. Yesus sembunyi, bro. Bertinubuatan datang mati untuk menebus dosa orang Katoli itu tidak ada. Itu hanya dibuat-buat belakangan. Ini keadaan yang ada terjadi pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Coba anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka bermufakat, sepakat membuat, mereka membuat sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membuat saksi-saksi palsu. Matius 26, coba anda baca secara lengkap. Satu perikob. Apa yang diterangkan di sana? Gelasnya kecil sekali. Harusnya pakai ember. Iya, iya, oke. Thank you. Dikatakan di Matius 26 nomor 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Yesus. Coba. Mereka sepakat kemudian. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Artinya kalau ada nubuatan di dalam kitab mereka, ngapain mereka bikin tipu muslihat? Ngapain mereka punya rencana busuk kalau memang sudah ada nubuatan? Karena yang disebut nubuatan berarti Yesus juga tahu. Berarti antara imam kepala mahkamah agama orang Parisi, semua sudah pada tahu. Yesus pun tahu. Berarti harusnya mereka bertemu salaman, ciuman, jipika-jipiki. Ayo, kapan kita mulai eksekusi? Ayo, kumpul. Kita pesta. Tuhan kita mau mati hari ini. Ayo, kumpul. Ini malah apa yang terjadi? Mereka berunding untuk bersepakat, berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus. Di data nomor 59-nya dikatakan apa? 59-nya. Jelas di situ dikatakan begini. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama yang ada di Yerusalem mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dibunuh. Jendur. Kalau ada nubuat, kenapa harus bikin kesaksian palsu? Kalau penyeliban itu adalah satu yang baik. Kalau penyeliban itu adalah jalan keselamatan. Kalau penyeliban itu adalah hal yang diridai Allah. Hal yang ditunjukkan oleh Allah sebagai penebusan dosa untuk menamaikan dosa manusia. Maka kenapa harus ada tipu muslihat? Kenapa harus kemudian ada kesaksian palsu? Kenapa ada kemupakatan untuk merencanakan rencana jahat? Kenapa? Bukankah hal yang baik harus dimulai dengan hal yang baik? Bukankah suatu keselamatan harus dijalankan dengan kebenaran? Tapi ternyata penyeliban dikelilingi oleh hal-hal yang penuh dengan perbuatan-perbuatan setan. Yesus pun berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang dua belas? Namun satu di antaramu adalah Ibris. Siapa itu? Judas. Apa mungkin? Apa mungkin? Yesus yang adalah orang yang dikasih. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Bapak yang telah mengasihi aku sebelum dunia ini ada. Aku. Bapak yang mengasihi aku. Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengasihi aku. Mengasihi, 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 mengasihi. Apa mungkin? Ketika Tuhan datang mempuklamirkan. Begitu cintanya Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia menenggurakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya. Inilah anakku yang kukasihi. Katanya. Apakah mungkin anak yang dikasihi, anak yang disayangi dengan tipu muslihat, dengan rencana jahat, persekongkolan iblis, pengkhianatan Judas, dijual dengan murah 30 perak, 30 keping perak. Tuhan izinkan. Tidak mungkin. Oleh karena itulah Al-Quran datang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mereka bunuh ketika mereka bersepakat membunuh Yesus. Nabi Isa AS dalam hal ini. Mereka berencana kemudian. Tetapi ternyata Tuhan membatalkan rencana itu. Mana buktinya? Di Amsal 21 nomor 18. Apa kata Tuhan? Ketika mereka berencana membunuh. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lalu kita lihat apa yang tertulis di dalam Masmur 37 kemudian. Deras di sana. Tanpa keraguan. Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Masmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Lalu kemudian data selanjutnya di Masmur 37 ini. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Terus Tuhan mengatakan. Bahwasannya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya. Mereka pada saat kesesangkan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pemakan suap. Di mana dikatakan pemakan suap itu fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Di mana dikatakan pemakan suap ini terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana dikatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Judas? Judas. Judas. Sudah selesai. Berarti Anda selama kurang lebih 2.000 tahun telah menyembah Judas. Demikian. Silahkan. Mantap. Cuman kan kalau menurut saya memang Yesaya dan Majur ini kan ditulis bahkan sebelum kelihatan Yesus. Dan jujur kalau tentang bantahan Bang Juma tentang kesaksian-kesaksian Yesus itu disalib itu belum memuaskan saya. Kalau Bang Juma menarasikan mungkin ya. Mungkin Matius 27.50 atau Markus 15.37 dan Lukas 23.46 dan Yohanes 19.20. Bahwa yang disalibkan itu memang Judas. Namun memang itu diserupakan dengan Yesus. Wajahnya, bentuknya, fisiknya. Seolah-olah Markus, Matius, Lukas ini seolah-olah mereka melihat dia adalah Yesus. Mungkin kalau Bang Juma menarikkan seperti itu saya bisa mempertimbangkan. Nah sekarang mari kita lihat. Jangan percaya saya. Bunda Rahma Maju. Matius 27.5. Kita lihat. Sabar. Yesaya dan Majur itu ditulis sebelum kedatangan Yesus. Oke baik. Oke. Kita lihat ya Bang. Sambil Bunda Rahma siapkan atau dinda kores. Kita lihat. Dan Yeremia ini, Yeremia 53 harus kita mulai dari Yeremia. Apa? Yesaya 53 harus kita mulai dari Yesaya 52. Jangan loncat. Karena ini berbicara mengenai apa? Penderitaan Bani Israel. Kita lihat di sini. Terjaga-jagalah kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian haision. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerussalam. Ini Yerussalam. Di ayat Mabeng biar saya baca juga. Yesaya 52. Satu perikop. Oke ya. Bunda Rahma siapkan data. Matius 27 nomor 5. Hai Yerussalam kota kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini Kristen sudah tertolak duluan di sini. Kristen tidak boleh masuk di sini. Kebaskanlah lebu daripadamu. Bangunlah hai Yerussalam yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu. Hai Putrision yang tertawan. Ini untuk orang Yerussalam ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran. Maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini untuk orang Yerussalam. Tidak ada hubungannya dengan Roma. Ditebus mereka dengan pembayaran tanpa juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim. Dahulu umatku berangkat dari Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu asyur memeres tanpa alasan. Ini untuk orang Yerussalam. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Siapa? Yerussalam. Bukan Roma. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan nama aku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal nama aku. Dan pada waktu itu mereka akan merasa mengerti bahwa aku dia yang berbicara. Ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Yang memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita keselamatan. Kepada Sion. Tuhanmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersuara-suara. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tak ada hubungannya dengan Romawi. Dengarkanlah kemudian berkembira lah. Bersuara-suara lah bersama-sama. Hai Rorun Tuhan Yerussalam. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Telah menebus Yerussalam. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah aku kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dari. Dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Eloh Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lanjut. Sesungguhnya hambaku yang berhasil. Akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sudah tidak kena Yesus di sini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, dan disanjung, dan dimuliakan. Ini berbicara mengenai siapa? Yerussalam. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat sercengang bangsa-bangsa raja. Ini untuk Yerussalam ini. Secara keseluruhan. Sebab, kata Tuhan. Apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang mereka dengar, akan mereka pahami. Kita lanjut. Lanjut sedikit ke Yesaya 53. Kita masuk dalam intinya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Karena ini adalah narasi Tuhan tentang Yerussalam. Masuk ke data nomor 53. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebab, taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Kita ini siapa? Roma. Roma. Masuk Roma di sini. Tidak masuk. Dia dihina dan dihindari orang. Ini Yerussalam tadinya pada saat pembuangan. Pada saat diperbudha oleh Mesir maksudnya. Orang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup muka yang terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ini siapa? Roma. Tidak. Ini untuk Yerussalam. Mereka adalah bangsa yang tadinya diangkat oleh Allah. Ia dihina, dihindari orang. Lalu kemudian dikatakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesesaraan kita yang dipikulnya. Ini maksudnya adalah keturunan-keturunan daripada Bani Yaakob. Di mana nenek moyang mereka tadinya sengsara kemudian dibawa pembantaian Mesir. Tak ada hubungannya dengan Romawi Kristen yang tidak ada. Itu satu. Kemudian. Anda membawa Masmur 22. Ketika berbicara mengenai Masmur 22. Di situ diterangkan bagi... Gimana? Masmur 27. Masmur 27 itu gimana? Apa yang dikatakan di sana? Poinnya saja. Apakah ketika berbicara mengenai wajahnya juga atau berbicara... Oh iya di Masmur 22 maksudnya ayat 2-3. Yang di situ... Alahku mengapang kemenigalkan aku. Dan digenapi di Matius 27 ayat 46. Itu digenapi di sini. Baik. Kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kalapajar. Masmur Daud. Eli, Eli lama sabaktani. Alahku, alahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai di situ. Baca terus. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Dan tidak menolong aku. Ilahku. Aku berseru pada waktu siang. Tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam. Aku pun berseru. Sejak kapan Yesus berseru di atas tiang salib? Di malam hari. Yesus turun di salib sebelum maghrib. Ini cuma akal-angkalan gereja Romawi mengambil data ini. Kita lihat ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Di data nomor 2. Ilahku, ilahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kita lihat. Apa yang tertulis di dalam Masmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Berarti yang teriak di Masmur 22 bukan Yesus. Kalau dipaksakan dalam Matius itu. Berarti yang teriak memanggil Tuhan itu adalah Judas. Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapak dengan panggilan Eli. Eli, Eli lama. Yesus tidak pernah memanggil Bapak dengan panggilan Eli. Kemungkinan dia adalah Judas yang memanggil Eli itu. Ingat siang malam katanya. Berarti Masmur 22 gugur. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan untuk nubuah. Karena di sini teriak malam, teriak juga siang. Yesus yang di tiang salib itu cuma sore turun dia. Belum maghrib turun dia. Diambil mayatnya dari tiang. Karena kata Tuhan dalam ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Tuhan itu. Untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Tidak boleh. Jadi tidak ada jalan. Bahwa Yesus yang mati dari tiang salib. Anda mau lari kemana tidak ada. Ini pembuktian yang sangat akur. Tidak ada jalan untuk orang Roma Kristen pertama untuk menjadikan Dewa Matahari. Menggantikannya dengan Yesus yang datang kemudian di Yerusalem. Itu tidak ada mungkin. Tak mungkin. Jadi kalau Anda menggunakan narasi sehat, logika sehat, keseimbangan akal dan pikiran Anda. Saya yakin Anda akan meninggalkan penyembahan terhadap Judas. Masuk ke Bunda Rahma. Boleh? Satu menit? Oke silahkan. Bunda Rahma dibesarin. Tuh, Matius 27. Ini Alkitab Sabda. Ini kitab saudara, bukan kitab kami. Coba dibaca catatan fullnya di bawah. Atau, dibaca bun. Oke, nah. Jadi ya. Matius sudah tujuh tadi ya. Matius mengatakan bahwa Judas menggantung diri. Menggantung diri. Kemudian, di kisah para rasul beda lagi ya. Kisah para rasul mencatat bahwa Judas jatuh tertelungkup. Menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yesus menggantung diri ya. Judas menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu, pada masa itu. Hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Judas disalibkan. Dah selesai. Jadi yang disalib, Judas. Ya, bagaimana? Kami hanya membantu. Membantu saudara-saudara. Islam sebagai rahmat datang kemudian meluruskan. Kedatangan Islam kemudian untuk sebagai rahmat. Bagi orang-orang. Makanya Al-Quran menarasikan di awal apa? Kata Al-Quran. Ya ahlal kitab. La tagluu fi deenikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Subhanahu ayyakuna lahu walada. Lahu maafis samawati wa maafil aru wa kafabillahi wakila. An-Nisa ayat 171. Ini Allah mengatakan apa? Wahai ahli kitab. Kenapa bukan orang Kristen yang diseru di sini? Kenapa bukan orang Roma yang diseru oleh Al-Quran? Kenapa yang diseru adalah orang Yahudi? Apakah orang Yahudi kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan? Tidak. Ini dikarenakan sebagian dari ahli kitab merubah-rubah kitab mereka lalu mereka jual ke orang Roma Yunani. Dengan mengajarkan bahwa Nabi yang datang mati di atas tiang salib itu kemudian adalah jelmaan Tuhan. Inkarnasi Tuhan. Dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan. Ya ahlal kitab la taglu fi deenikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak yang benar. Sungguh Nabi kami yang datang di tengah-tengahmu. Melalui ibu bernama Maryam. Itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Beriman juga lah kepada Rasul. Dan jangan kata itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha esah. Allah itu Tuhan yang maha suci. Dari tanggapan-tanggapan mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. La taglu fi dinikum wa la taqulu allallahi illa al-haqq. Ini yang diterangkan Al-Quran. Dikuran kepada orang-orang Yahudi yang telah mengajarkan, ahli kitab yang telah mengajar orang Roma untuk menuhankan Yesus. Demikian. Oke itu ulangan-ulangan dan mazmur dan yesaya. Dari Guru Ndaos. Gimana? Saya masih belum bisa jawab itu. Sekarang saya ingin nanya ke Bang Juma. Maksudnya gini loh. Ya Bang Juma itu menyuruhkan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bang Juma belum menyuruhkan tentang dia. Bahkan ilustrasinya juga gak ada. Entah itu foto, lukisan, atau patung. Tapi Bang Juma menyuruh nama dia. Jadi anehnya menurut saya umat muslim rela, bahkan nyawapun gak berharga kalau Nabi Muhammad Dina akan mengorbankan nyawanya gitu loh. Untuk umat muslim. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad bagi Islam itu? Oke baik. Tanpa foto nih. Ini tanpa foto, tanpa patung, tanpa lukisan. Seandainya ada lukisan pun itu di blur wajahnya. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad dalam Islam? Oke. Saya bacakan dalilnya ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Kul inkuntum tuhibbunallah Fattabi'uni yuhbibakumullah Wayagfirlakum zunubakum wallahu gafururrahim Allah mengatakan apa? Kul Ya Katakanlah kepada manusia Apabila mereka mencintai Allah Mencintai pencipta langit dan bumi Kata Allah Katakan kepada mereka Ikutilah aku Itu Jadi Allah memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW Jika kamu mencintai Allah Ikutilah aku Nisjaya Allah mencintaimu Dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu Coba Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia Lalu kemudian Dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Jum'ah ayat 2 Dialah yang mengutus seorang Rasul Kepada kaum yang buta huruf Dari kalangan mereka sendiri Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad Adalah orang yang disucikan Orang yang dikuduskan Ketika orang dikuduskan berarti maksudnya kemana orang kudus ini Ke dalam surga Kalau dalam konsep kalian saudara Saudara kemudian mengatakan Yesus itu menebus dosa-dosa kalian Kalau kami tidak Nabi Muhammad tidak menebus dosa kami Tapi Nabi Muhammad mensucikan kami Kami tidak butuh tebusan Biarkan kami bertanggung jawab atas dosa-dosa kami Kami tidak butuh orang untuk menanggung apa yang kami lakukan Kami yang menanam Kami yang memetik Kami yang melakukan Kami yang bertanggung jawab Itulah Islam yang benar Kami tidak butuh ditebus Kami tidak butuh orang-orang jadi korban Kami tidak butuh seorang ibu jadi yatim piatu Ditinggal oleh anak ismatau ayam untuk dosa-dosa orang Kami tidak butuh Yang kami butuhkan adalah Orang yang mampu mensucikan kami Ini Al-Quran Mereka kemudian disucikan Dan mengajarkan kepada mereka Kitabullah dan hikmah Meskipun sebelumnya mereka benar-benar Kesesatan yang nyata Bagaimana mungkin kami tidak mencintai beliau Ketika kami punya dosa dalam sehari Dosa kami bisa terhapuskan dengan solat Coba Ketika kami punya dosa dalam seminggu Dosa kami terhapuskan dengan jumat Ketika dosa kami ada Kami lakukan dalam sebulan Maka terhapuskan dengan puasa Ramadan Dan ketika puasa kami ada dalam setahun Maka dosa kami dihapuskan dengan istighfar Suci kami Ketika kami terhapuskan dengan solat ini Ketika kami terhapuskan dengan solat ini Terhapuskan dengan solat ini Jaringan ya Jaringan ya Kenapa Besari-besari bang Itu malah ada Yang signal-signal Jaringan ya Jaringan ya Sabar aja dulu Bro Victor Ya aman Bro Victor Kan Yesus itu kan Ya ini bagaimana udah naik Lagi nih Eh belum ya Yesus itu kan Manusia yang mulia ya Iya betul Betul ya bang ya Tapi dia mempunyai keilahian juga Iya iya Apalagi punya keilahian Oke ya Mulia Tanpa dosa Betul ya Oke Menurut anda bro Yang patut disalib terkutuk itu Orang yang punya keilahian Tanpa cacat Begitu Atau saya kasih pilihan B Yang boleh disalib terkutuk adalah Orang pasik Pengkhianat Pemakan Suap Dan seterusnya Menurut anda Yang manakah yang patut Disalib terkutuk Di tiang salib Di antara kedua Ciri-ciri tadi Yang mana Kalau pada tradisi Kalau pada tradisi Hukuman Yang pantas disalipan Bila orang yang pasik Cuman Yesus Sudah menjadi ketentuan Ini baru Artinya Sebagaimana Akal sehat Gitu ya Yang patut disalib Adalah Orang Pasik Pemakan Suap Pengkhianat Terkutuk Gitu ya Jadi Yesus Jadi Yesus Gak masuk Kategori Untuk disalib Betul Yaudah lanjutin Bang Jumah Bang Jumah udah naik Oh iya Tadi sampai mana ya Sampai mana ya Sampai mana tadi ya Ada yang mendengarkan Gak suara saya tadi Sampai Itu tadi Sampai Bang Jumah Baca Al-Quran deh Tadi Iya Jadi kami umat Gak ada yang bisa Bantu saya dari mana Tadi ya Rasulullah Rasulullah Menjadi Kita mengikut Rasulullah Karena kita disucikan Disucikan Iya Jadi umat Islam Itu disucikan Oleh beliau Dalam aspek Apa disucikan Dari aspek Ajaran Makanya Dikatakan Bahwa ajaran Islam Itu Semua Yang kami Jadi ada aspek Hukum Ketika kemudian Kami disucikan Oleh Rasulullah Artinya Rasulullah Menyediakan Wadah Tempat Apa itu Islam Syariat Hukum-hukum Akhlak Semua Yang ada Di dalam Al-Quran Al-Karim Itulah Yang mensucikan Diri kami Disitu Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sangat jelas Nah Ketika kemudian Umat Islam Itu sudah disucikan Umat Islam Kemudian Diberikan Warisan Surga Mana dalilnya Di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun Diterangkan Beruntunglah Orang yang Beriman Orang yang Husuk dalam Soalan Orang yang Menjauhkan diri Dari perbuatan Yang tidak Berguna Orang yang Menunaikan Zakat Orang yang Menjauhkan dirinya Dari persinahan Lalu Apa kata Allah Ula'ikahumul warisun Mereka itulah Orang-orang yang Mewarisi Al-Latina Yaitu Mereka yang Mewarisi Surga Firdaus Mereka kekal Di dalamnya Subhanallah Jadi ketika Anda tanya Apa yang Anda Unggulkan Mengikuti Nabi Muhammad Jawaban saya Sederhana Karena Begitu saya Menjadi pengikut Nabi Muhammad Saya punya Warisan Bukan warisan Main-main Bukan tanah Satu hektar Bukan tanah Dua hektar Bukan Seratus hektar Bukan Seribu hektar Bukan warisan Bumi Tapi saya Punya warisan Surga Firdaus Oke Kalau Menurut Menurut saya Isram Memang Dilinguk Dalam hidup Bahkan Hal-hal yang Sekelepun Ada dalam Aturan Seperti saya Makan Gak boleh Tegak tangan kiri Makan Gak boleh Kecil lagi suaranya Bro Tadi Iya Kecil banget Dari Victor Kecil banget Suaranya Cek Cek Mantap Bagus Ya Saya juga Agak Tertarik Mengikuti Tentang Peraturan Peraturan Di Islam Karena Islam Menurut saya Seperti Menyangkup Seluruh Aspek Kehidupan Dari Sepel Sekalipun Itu Diatur Dalam Ajaran Islam Seperti Yang Saya Ketahui Yang Misalkan Makan Gak boleh Pakai Tangan Kanan Bahkan Mohon maaf Sampai Yang Misalkan Berhubungan Suami Istri pun Ada Aturan Dalam Islam Sampai Hal-hal Yang Sepel Pun Ada Dalam Islam Jadi Ini Saya Akan Ini Mohon Maaf Bukan Saya Masuk Pemboman Di Gereja Atau Sekarang Ini Yang Baru Ini Di Australia Itu Yang Lagi Masuk Ajaran Dari Islam Oh Enggak Sama Sekali Enggak Itu Justru Bertentangan Dengan Ajaran Agama Islam Di Islam Diajarkan Di Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 32 Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Kemudian Dengan Sangat Terinci Di Sana Apa Yang Di Permankan Oleh Allah Disitu Jelas Allah Menegaskan Kemudian Apa Kata Allah Barang Siapa Membunuh Satu Manusia Bukan Karena Orang Itu Membunuh Orang Lain Atau Bukan Karena Berbuat Kerusakan Di Atas Muka Bumi Maka Seakan Akan Orang Tersebut Telah Membunuh Seluruh Umat Manusia Dan Barang Siapa Memelihara Kehidupan Satu Manusia Saja Maka Dia Seakan Akan Telah Memelihara Kehidupan Seluruh Umat Manusia Gak Boleh Gak Boleh Ini Saya Mohon Maaf Bukan Maksudnya Saya Iya Gak Gak Masalah Kalau tanggapan Saya Memang Mungkin Saya Akan Sebutan Bahwa Orang Krisen Yang Lebih Banyak Membunuh Di Muka Bumi Itu Betul Saya Mengaku Kalau kita Dilihat Dalam Sejarah Yang Mula Perang Dunia Pertama Dan Kedua Itu Bukan Islam Yang Membantai Suku Indian Di Amerika Utara Itu Bukan Islam Yang Menjajah Indonesia 350 Tahun Itu Bukan Islam Yang Membantai Yahudi Di Jerman Perang Dunia Kedua Itu Bukan Islam Itu Sekarang Joe Biden Mendanai Genosida Apakah Saya Menyalahkan Irak Jutaan Rakyat Irak Kelaparan Itu Bukan Islam Jadi Saya Katakan Sebenarnya Yang Paling Banyak Membunuhi Itu Orang Yang Beragama Kristen Apakah Saya Menyalahkan Agamanya Saya Salahkan Itu Orangnya Oh Bang Itu Jangan Bawa Agama Itu Politik Agama Mereka Apa Agama Belanda Yang Menjajah Indonesia Itu Apa Saya Katakan Seperti Itu Yang Lebih Bukan Oke Bang Juma Mungkin Segitu Dari Saya Oh Ya Kalau Ada Kristen Yang Naik Ini Saya Akan Membuang Dogma Nanti Kalau Ada Kristen Yang Naik Saya Titik Pertanyaan Karena Saya Nanyakan Ini Kepada Pastor Saya Saya Geberani Jadi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Iblis Ini Berjasa Atau Berdosa Dalam Penyeliban Yesus Karena Apa Kalau Bukan Iblis Menghasut Yudas Yudas Tidak Membocorkan Persembunyian Yesus Kalau Bukan Yudas Membocorkan Persembunyian Yesus Yesus Tidak Diserahkan Kepada Kayapas Kalau Bukan Diserahkan Kepada Kayapas Yesus Tidak Di Eksekusi Oleh Tentara Romawi Jadi Disini Ada Peran Iblis Disini Oh Itu Sudah Menjadi Ketetapan Allah Berarti Allah Bersekongkol Dengan Iblis Disini Itu Pertanyaan saya Apakah Iblis Ini Berjasa Atau Berdosa Karena Disini Faktor Utamanya Peran Utamanya Iblis Kalau Iblis Menghasut Yudas Proses Penyeliban Tidak 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 Saya Mau Nanyakan Ke Pastur Saya Saya Pernyanyakan Kekomak Kristen Malah Saya Disangka Muslim Yang Menyamar Jadi Seperti Jadi Seperti Itu Saja Dari Saya Bang Jumah Thank you Sebelum Turun Ini Gue Nanya Secara Jujur Ke Victor Victor Ada Kepikiran Masuk Islam Enggak Ada Lagi Belajar Sambil Belajar Ya Saya Masih Membanding Agama Gitu Aja Bang Jumah Mohon Maaf Ya Makasih